Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang menerima ribuan pelanggaran pemasangan alat peragak kampanye. Pelanggaran mayoritas terjadi di sejumlah jalan protokol. Sebekan masa kampanye Pemilu Serantak 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang, Banten, mencatat ribuan alat peragak kampanye atau APK melakukan pelanggaran. Meskipun sudah berulang kali diingatkan, bahkan dilakukan penindakan penurunan, namun pelanggaran pemasangan ke APK berulang terjadi. Berdasarkan data terakhir, lebih dari seribu APK, baik calon presiden hingga calon legislatif, melakukan pelanggaran pemasangan, yang mayoritas terjadi di sejumlah jalan protokol, tiang listrik, pepohonan, hingga instansi pendidikan. Ketua Bapak Selu Kota Tangerang, Komarullah menghimbau pihak partai dan calon legislatif untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan dan segera menurunkan APK yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran APK hampir, kemarin kita sudah menurunkan ya untuk daerah Kota Tangerang, untuk daerah Kecamatan Tangerang, daerah hampir 725 daerah di Kota Tangerang, daerah dari Real Kereta sampai Real Peratus. Untuk keseluruhan, se-kota Tangerang apa, Pak? Hampir kurang lebih seribu lah, seribu lebih. Nah, Ketua, hingga saat ini kan masih banyak pelanggar-pelanggaran yang terjadi. Mungkin ada tindak tegas ke depannya untuk penindakan APK sendiri? Untuk APK hari ini, paling kita hanya menghimbau, tapi kalau sudah menghimbau, kita sudah ingatin, kita sudah sampaikan, 2 kali 24 jam, kita akan bertindak langsung untuk menurunkan serentak di Kota Tangerang. Sementara itu, untuk lokasi kampanye pihak bawah selu Kota Tangerang, hingga saat ini belum menerima adanya laporan pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh calon legislatif maupun calon presiden.